Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita akan sharing tentang gimana cara mengetahui kurs mata uang yaitu tiga cara mengetahui kurs mata uang dengan sangat mudah nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh boleh dong kalau kalian subscribe dulu channel komputer HP supaya kalian dapat update terbaru tentang tips trik tutorial Android iPhone Mac Linux dan lain sebagainya jadi pastikan kalian sudah subscribe supaya nggak ketinggalan tentang update terbaru dari channel ini Oke kalau kalian sudah subscribe kita lanjutkan nah seperti yang kita tahu kalau kurs mata uang itu biasanya kita gunakan misalkan saja kita ingin mencairkan sebuah mata uang misalkan saja kalian punya PayPal kemudian kalian mau tarik dana dari PayPal ke bank lokal kan juga harus tahu sekarang itu kurs mata uangnya itu berapa untuk dollar misalkan saja ya atau mungkin kalau kalian mengambil uang dari Western Union dan juga harus tahu sekarang sekarang itu kurs mata uangnya berapa nah disini ada tiga cara untuk mengetahui kurs mata uang yang pertama adalah dengan menggunakan kurs mata uang dari Bank Indonesia Indonesia kan masuk saja ke Google kemudian kurs ketikan kurs misalkan kurs dollar Bank Indonesia nah disini akan muncul kurs transaksi BI pertanggal hari ini detik ini ya biasanya akan muncul di sini kan kunjung saja bi.go.id nah disini adalah kurs mata uang per hari ini per update tanggal 17 April 2018 jadi ini adalah kurs ratenya bisa kalian lihat disini mata uangnya untuk mata uang USD disini adalah 13.839 untuk kurs jualnya kurs belinya adalah 13.701 nah disini bisa kalian lihat juga mata uang lain misalkan out Jepang ya ada yen mungkin dan lain sebagainya dollar Singapore SGD disini 10.568 untuk kurs jualnya sedangkan untuk kurs belinya adalah 10.458 nah itu adalah cara yang pertama dan bisa menggunakan kurs dari langsung Bank Indonesia yaitu kursus USD IDR nah disini bisa kalian lihat juga kan ya lebih detailnya disini kalau kalian back kalian ketika saja disini kurs dollar Bank Indonesia untuk transaksi dolar ya kemudian ini adalah cara yang pertama kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan Google masuk ke Google seperti ini kalian ketikan saja misalkan 100 US dollar atau 1 USD itu IDR 1 USD itu sekarang berapa maka disini akan muncul diambil rata-rata yaitu 13.766 berbeda dengan yang tadi kan bedanya cuma tipis-tipis saja ya mungkin 66 mungkin tadi berapa ya ya segitulah ini adalah cara yang kedua nah disini kalian bisa menggunakan kurs mata uang lain misalkan saja disini ada apa Singapura atau Malaysia ringgit Malaysia misalkan saja Malaysia disini kita coba ringgit Malaysia satu ringgit Malaysia itu berapa rupiah yaitu 3538 atau langsung kalian ketikan angka disini juga bisa 23 dolar 23 ringgit Malaysia itu berapa nah disini muncul 81.393 untuk versi rupiahnya nah seperti itulah caranya untuk cara yang kedua sedangkan cara yang ketiga adalah dengan menggunakan wu karansi kan ketika saja wu karansi kemudian kalian klik yang bagian ini karansi konverter Western Union business solution kalian buka nah disini akan ada kurs Latest rate and intelligence disini kalian pilih USD atau mata uang lain misalkan saja disini adalah USD kita pilih misalkan ada 49 disitu ya disini kita ketikan 49 untuk versi konverter nya kita ketikan di sini adalah 136.695 untuk IDR nya jadi 49 dolar 671.055 rupiah hasil konverter dari 49 dolar nah ini nih nah ini adalah cara yang ketiga jadi cara yang pertama adalah dengan menggunakan kurs dari bank Indonesia kemudian yang kedua adalah dengan memanfaatkan Google converter rate converter kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan wu karansi solution nah seperti itulah cara untuk mengetahui kurs mata uang terbaru dengan cara yang sangat mudah nah kalau menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa like video ini subscribe channel komputer HP dan share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media yang kalian punya dan jangan lupa lihat video-video lain yang ada di channel ini yang tentunya juga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini supaya kalian dapat update terbaru dari channel komputer HP kita terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax